Camping sambil menikmati pemandangan matahari terbit adalah hal yang sangat menyenangkan untuk mengisi liburan. Namun kadang untuk menikmati matahari terbit, Anda harus mendaki gunung. Ini yang membuat orang jadi malas karena bikin capek. Tak perlu khawatir, di Yogyakarta ada tempat camping untuk menikmati indahnya matahari terbir tanpa harus mendaki. Berikut ini adalah 3 tempat camping terbaik di Yogyakarta untuk menikmati matahari terbit versi channel Ikrok di Bigdolan. 1. Bukit Watu Mabur Tempat camping pertama rekomendasi channel Ikrok di Bigdolan untuk menikmati pemandangan matahari terbit adalah Bukit Watu Mabur. Watu Mabur terletak di Mangunan, Kecamatan Blingo, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Jaraknya dengan pusat kota Jogja sekitar 26 km atau setara 50 menit perjalanan naik kendaraan roda 4 melewati pegunungan Imogiri yang menanjak dan berkelok. Tempat wisata ini selalu buka setiap hari 24 jam dan selalu ada petugas yang berjaga. Watu Mabur memiliki area tempat camping yang luas bisa muat puluhan tenda. Bila Anda ingin camper fun, di sini juga bisa. Salah satu pengalaman yang jadi jagoan Watu Mabur Camp adalah melihat matahari terbit atau Sunrise. Pemandangan Sunrise di sini tidak kalah dengan bisiku Nirdieng. Watu Mabur Camp juga terkenal dengan penampakan kabutnya yang begitu cantik. Kabut tersebut bisa dilihat dengan jelas dari tepi tebing yang menghadap ke jurang, meliuk-liuk menyusuri sungai Oya dan membuatmu seakan berada di negeri di atas awan. Fasilitas yang ada di Watu Mabur cukup lengkap. Ada banyak spot selfie yang bisa digunakan pengunjung untuk berfoto-foto ria. Ada joglo yang bisa untuk tempat pertemuan. Parkir kendaraan yang luas bisa untuk banyak mobil. Ada musalah cukup besar bisa untuk tempat salat lengkap dengan tauletnya. Ada juga warung warga yang buka sampai malam hari. 2. Bukit Panguk Kediwung Tempat camping kedua di Jogja yang menawarkan keindahan matahari terbit adalah Bukit Panguk Kediwung. Bukit Panguk Kediwung merupakan tempat wisata terletak di Kediwung, Mangunan, Glingo, Bantul, Yogyakarta. Dila Anda camping di sini, akan dipayungi rimbunnya hutan jati. Tempat camping groundnya tidak terlalu luas. Hanya memanjang menghadap kelembah dengan pemandangan yang menakjubkan. Di sini ada tidak bisa camper van, karena mobil tidak bisa masuk ke area camping ground. Bukit Panguk Kediwung menawarkan pemandangan alam dari ketinggian. Anda bisa melihat hamparan pegunungan Sewu dan Sungai Oya. Saat pagi, Anda bisa menyaksikan detik-detik matahari yang terlihat sangat jelas. Bukit Panguk Kediwung memang terkenal sebagai salah satu spot berburu sunrisi dan sunset terbaik di Yogyakarta. Saat fajar terbit, langit akan beralih dari warna biru ke jingga, dengan sentuhan sinar matahari dibalik menembus kabut tebal. Jika beruntung, Anda bisa melihat lautan awan seperti di negeri di atas awan. Ada banyak spot selfie di Panguk Kediwung yang bisa digunakan oleh para pengunjung. Selain itu, ada fasilitas lain mulai dari musalah, toilet dan warung warga bila Anda ingin memesan makanan. 3. Gunung Ireng Tempat camping ketiga untuk menikmati matahari terbit adalah Gunung Ireng. Gunung Ireng tepatnya berlokasi di Desa Pengkok, Kecamatan Patuk, Kabupaten Gunung Kidul, Yogyakarta. Gunung Ireng ini sebenarnya bukan gunung, tapi melainkan sebuah bukit bebatuan berwarna hitam. Bebatuan hitam itu adalah magma yang membeku jutaan-jutaan tahun lalu. Gunung Ireng menawarkan keindahan alam 360 derajat. Anda bisa melihat hamparan Gunung Sewu dan hamparan sawah warga. Namun lokasi camping ground-nya tidak terlalu luas. Hanya muat beberapa tenda saja. Saat pagi, pemandangan matahari-hari terbit di Gunung Ireng sangat menakjubkan. Detik-detik matahari terbit bisa terlihat jelas. Momen matahari terbit ini menjadi buruan para pengunjung, mereka datang sejak subuh. Pengelola Gunung Ireng menyediakan beberapa spot selfie. Spot yang paling ikonik adalah rumah kayu yang mirip gubuk berlatar belakang matahari terbit dan lautan awan putih. Anda harus rela antri bila ingin berfoto-foto di gubuk ini. Untuk fasilitas, di Gunung Ireng ini ada toilet. Namun untuk musala dan warung, Anda harus turun ke bawah. Selamat menikmati. Terima kasih telah menonton!